Diduga tak terima ditegur seorang kakek berusia 70 tahun menyerang pegawai dan petugas keamanan Kejaksaan Negeri Purwakarta dengan senjata tajam. Sang kakek mencoba menyerang petugas keamanan dan sopir Kasipidum kejari Purwakarta dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Menyebabkan percekcokan berawal dari pelaku yang tersinggung karena ditegur korban. Karena membahayakan dan meresahkan, sang kakek langsung dilaporkan ke polisi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada perkataan yang tidak menyenangkan tersebut lalu ditegurlah oleh driver kami. Nah, disana dia merasa bahwa dia tidak senang dengan perkataan tersebut, dibilang berisik, berisik, katanya begitu. Langsung yang bersangkutan atau tersangka mengambil badiknya dan juga dia mengambil batu yang cukup besar untuk dilemparkan kepada anggota kami yaitu petugas kamdal atau satpam yang berjaga di kantor kami.